Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan unboxing motodrive untuk teleskop atau teropong bintang yang tipe tripodnya equator moon musik 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 motor drive sangat diperlukan dalam pengamatan benda langit karena akan tampak seperti ini pada teleskop kita ketika tidak menggunakan motor drive maka motor drive perlu disetting supaya objek yang kita amati tampak tidak bergerak karena pasti kita mengamatinya dari bumi sedangkan bumi kita berputar jadi ini disebabkan karena perputaran bumi kita jadi kita upayakan bahwa bendanya itu ada di tengah dengan settingan motor drive dengan kecepatan tertentu apalagi kalau kita akan mengambil gambar dengan eksposur yang panjang ya kita coba pasang motor drive nya nah ini saklar untuk menyalakan motor drive ini untuk membalikan arah putaran motor drive dan ini untuk setting kecepatan motor drive nah ini untuk membuka motor drive ada dua buah baut disini untuk membuka motor drive bautnya seperti dari bahan plastik ya kita buka untuk memasang batu baterai di dalamnya belum terdapat batu baterai ya baterai nya ternyata menggunakan baterai kotak dengan tegangan 9 pol ya kita coba pasangkan ini untuk bagian sumbu untuk pemutar dan ini untuk dudukannya ya dudukannya tidak perlu diganti karena disediakan dua dudukan ya ternyata bisa dipasang nah ternyata terbalik ya pemasangannya terbalik dan memang harusnya seperti itu ya kelihatannya cukup kuat ya cukup pokok untuk memutarkan teleskop nah ini gigi yang akan kita putarkan dengan motor drive ya seperti ini pemutarannya nah pemutar manualnya masih dipasang boleh juga dilepas selanjutnya setting kemiringan sumbu RA yaitu besar sudut sumbu RA terhadap horizontal ya arahnya sudutnya harus sesuai dengan posisi lintang kita berada posisi kita berada pada lintang selatan yang bisa kita lihat dari google map ini perlu kita kencangkan agar posisinya tidak berubah bisa cara demikian bisa juga dengan menggunakan aplikasi dari handphone ya cleanometer salah satu cara menentukan lintang selatan posisi kita dengan membuka aplikasi google maps kita lihat ini titik biru berarti ini posisi kita nah kita klik disini atau kita sentuh disini untuk yang menggunakan handphone maka akan tampil gambar seperti ini nah ini posisi kita dan ini koordinatnya disini angkanya di belakang koma cukup banyak cukup banyak nah kita hanya menggunakan satu atau dua angka di belakang koma sumbu RA juga kita arahkan ke arah selatan untuk arahnya kita bisa menggunakan jarum kompas untuk menentukan arahnya untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini bila ini planet bumi ini arah utara ini arah seratan dan ini garis sumbu putaran bumi ini garis katul istiwa bagian sebelah sini berarti bagian bumi selatan bagian sebelah sini bagian bumi utara dan bila kita berada disini bidang datarnya seperti ini kita harus menyetel sumbu RA agar sejajar sumbu putaran bumi agar arah teleskop bisa mengikuti objek yang kita amati sumbu RA harus sejajar dengan sumbu putaran bumi berapa sudut yang harus kita buat disini yaitu sesuai dengan koordinat lintang kita yaitu berada pada lintang selatan tentunya semakin ke sebelah sini sudut LS semakin besar kita tentukan sudutnya tadi yaitu dengan menggunakan google maps kalau sudut ini sudah sesuai maka nanti mengikuti objek langitnya menjadi lebih mudah jadi cukup kita menggunakan satu motor saja setelah ketemu objek langitnya gerakan objek langit di bagian selatan seperti ini jadi sudut deklinasinya tetap sehingga kalau kita kunci sudut deklinasinya pada teropong kita maka kita akan bisa mengikuti objek yang kita amati sepanjang malam dengan menghidupkan motor drive dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan gerakan bintang tersebut jadi bintang ini tidak akan menjadi ke atas dia hanya berputar di sini saja pada kurun waktu tertentu koordinat benda langit ini tetap jadi bintang bintang ini galaksi koordinat tetap pada jangka waktu tertentu dan bintang rigil ini misalnya dia tidak akan menjadi ke atas kita jadi dia hanya berputar di sini saja pada sudut RA dan deklinasi yang tetap teleskop harus dibuat setimbang salah satu mengujinya dengan membiarkannya pada posisi tertentu dia harus setimbang kesetimbangan bisa atur dengan merubah posisi beban teleskop harus timbang supaya motor drive tidak bekerja berat kecepatan sudutnya tidak besar karena waktu tempuh 180 derajat 12 jam demikian penggunaan motor drive untuk teleskop yang menggunakan tripod tipe equator moon mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat terima kasih sampai jumpa